Seperti ini, bisa kita lihat, ini kan muter, muternya terus kan, itu repeated forever. Akan berhenti jika ada satu kondisi gitu, jika di klik akan berhenti. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah memberikan ini, ini adalah kondisi-kondisi apa saja yang mempunyai kita untuk menggunakan implicit atau explicit. Ini linknya, sudah saya taruh di bawah, di dokumentasinya. Nah, di animasi uploader itu ada easiest, yaitu termudah ke hardest, yaitu yang tersulit. Yang termudah bentuk, yang sudah saya jelaskan tadi, implicit animation, ya karena sederhana menjadikannya mudah gitu. Ada built-in implicit animation, animated foo. foo ini kayak, apa ya, foo itu kayak child gitu. Jadi, nanti ada yang namanya animated foo, animated position, animated opacity, kayak gitu. Jadi, ada widget, belakangnya ada taban, twin. Twin itu sebenarnya, twin itu semi-explicit gitu. Nah, karena ditentukan dari awal, apa ya, kita itu tidak built-in gitu. Kita harus ada teknik khusus, gitu. Kita ada built-in explicit animation, full transition. Yang kanan ini, hari ini tidak kita bahas. Yang kita fokuskan adalah ke implicit animation terlebih dahulu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari implicit animation, yaitu ada yang kata foo. Bisa kita lihat opacity-nya, opacity-nya bisa berubah terus twin. Ya, ini sepertinya bisa sih dilakukan di animator, ya nanti kita praktekin. Oke, yang selanjutnya adalah hero. Nah, yang sudah aku katakan tadi, suatu widget namanya hero itu akan gini, dari page satu ke page lainnya, itu akan ada transisi melalui sebuah, kalau di sini, gambar ya. Nah, itu sepertinya bisa di reform jadi text, icon, tergantung dari widget yang mau kita transisikan sebagai perantara transisi, gitu lah. Nah, oke. Selanjutnya mari kita meng-coding. Oke, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, mari langsung jump ke text editor. Oke. Nah, ini saya memakai bawaan apa ya, yang default-nya, yang pertama kali itu loh. Kalau membuat project kan pertama kayak gini. Nah, pakai itu aja, jadi dimanfaatkan. Oke. Nah, di sini kita akan membuang yang tidak penting, guys. Nah, karena ini kelas my home page dalam satu file, dipisah. Masih di PPT. Oh, masih di PPT ya? Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, kita ganti ke... Apakah sudah terlihat, guys? Halo? Sudah-sudah. Oke. Bentar-bentar, tanya lagi. Ini sudah kelihatan belum? Apa screen copy-nya? Sudah kelihatan. Oke, matap. Nah. Oke, tadi ngapain? Nah, ini karena ada dua kelas dalam satu file. Ya, jadi biar enak. Kita pisahkan saja. Kita buat kelas yang baru. Namanya homepage. Bistar. 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 Error sebenarnya kita tinggal quitfix. Karena instant lah. Bater materialitas. Sekarang kita error. Dan ini harus di import. Oke. Nah. Sudah itu. Sudah tidak ada error. Nah. Karena sudah tidak ada error. Maka mari kita ubah-ubah tampilan ini. Dan mari kita membuat animasi. Oke. Bentar. Aku mau menghapus yang tidak perlu. Kayak ini. Komen-komennya ini. Bentar. Oke. Sudah bersih. Nah. Kita manfaatkan tampilannya. Karena kita tidak butuh ini. Kita hapusnya. Sudah dari constex sampai text. Sudah dibutuhkan. Nah. Oke. Harusnya clear sekarang. Oh enggak. Di-rested. Biasanya kalau start-state harus di-rested. Oke. Nah. Hilangkan. Oke. Terus. Nah. Biar enak. Nah. Oke. Oke. Nah. Terus. Sekarang. Yang akan kita lakukan adalah. Seperti yang di sini tadi. Kita akan membuat animated foe. Seperti yang tak jelasin tadi. Animated foe itu. Sebenarnya. Ya kayak ada widget gitu. Tinggal ditambahin animasi. Jadi ada widget. Widget yang support langsung gitu. Sama animated. Jadi kita enggak usah. Bikin. Apa ya. Jadi kita enggak usah bikin. Tune-nya gitu. Enggak aneh-aneh lah. Nah. Kita buat aja. Pertama kita. Containernya aja. Kita buat suatu. Bentuk gitu ya. Di tengah-tengah ini. Let's say. Kita punya container. Dengan width 200. Oke. Kok ilang. 200. Light. Deket. Oke. Sama color. Colornya kita set ke biru. Blue. Oke. Kita ctrl S. Untuk hasilnya. Nah ini sudah ada kan hasilnya. Oke. Sekarang yang ingin kita lakukan ada. Jadi. Merubah ininya. Bentuknya. Jadi. Tujuannya adalah. Size-nya ini bakalan digedein. Width-nya ini. 200 ini bakal ditambah. Gimana caranya? Caranya adalah dengan memasukkan ini. Ini kan. Compress-nya ini kan sudah ada function-nya ya. Nah. Yang perlu kita lakukan adalah. Mengotak atik. Si function ini. Biar value dari width dan height itu bisa berubah. Nah. Sebelum itu. Height dan width. Itu kan. Apa ya. Cara kita mengakses width dan height kan belum bisa ya. Belum ada variable untuk menampung value ini. Maka dari itu. Kita akan membuat value-nya terlebih dahulu. Yang diminta width adalah double. Berarti kita harus membuat variable dengan tipe data double. Oke. Double kita namain size saja kali ya. Size. Kita mulai dari berapa? 100 saja kali ya. Nah. Size-nya 100. Jadi nanti ini kotaknya ini. Size-nya 100. Size. Size. Kita lihat. Nah. Sudah berubah kan? 100. Oke. Selanjutnya. Yang akan kita lakukan adalah mengotak atik si value dari size ini. Gimana caranya? Nah. Kita punya si point yang sudah ada set state. Set state sudah dibahas kan pada minggu lalu. Nah. Oke. Jadi. Kita itu kalau ingin merubah ini. Maka harus melewati set state. Penjelasan singkat dari minggu lalu. Nah. Gimana cara? Let's say kita ingin menambah size-nya ya. Berarti. Otomatis kita akan menambah value dari 100 ini dong. Nah. Gimana caranya? Ya udah. Seperti biasa aja. Menambah size. Dengan value versi 20. Gitu lah. Oke. Jangan lupa habis melakukan perubahan kita shift ctrl S gitu. Nah. Habis itu kita buktikan. Dua. Gitu kan. Akhirnya si kota ini akan berubah. Gitu. Oke. Sampai sini masih belum pusing banget kan? Apa ada pertanyaan? Belum ada. Kayaknya bro. Lanjut aja dulu. Nggak apa-apa. Oke. Kalau lanjut. Nah. Karena ini gede banget ya. Aku ini mau buat satu pattern lagi deh buat ngecilin gitu. Oh nanti aja lah. Ntar. 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 Ntar dulu biar balik ke semula. Nah. Oke. Nah. Itu kan tadi waktu berubah gini. Tuh. Nggak ada apa ya. Transisi dari 100 ke 120. 120 ke 140. Itu kan langsung kita kenceng gitu. Langsung. Sat-sat-sat gitu. Nah. Gimana caranya kita itu menganimasikan. Seperti yang saya bilang tadi. Nah. Yang namanya animated foo. Foo-nya itu ya. Wizard-wizard yang support gitu. The Container. Nah. Tinggal tambahin aja. Sama animated. Nah. Ini kenapa error? Karena ada satu attribute yang harus kita isi. Nah. Biasanya dimulai dari required. Required. Nah. Ini required-nya kan duration ya. Jadi. Kita masukkan aja value dari duration. Nah. Duration ini meminta value-nya itu dengan ini. Ini pakai widget-nya duration. Duration. Oke. Nah. Nah. Di sini bisa kita isi salah satu atribut dari ini. Days, hours, minutes, seconds. Kita pakai second aja. Second. Kita ambil satu gitu. Artinya. Artinya transisi dari size 100 ke 120 ketika ditambah. Itu memerlukan waktu satu detik. Oke. Mari kita buktikan. Luar. Tuh. Ada satu detik untuk berubah gitu kan. Oke. Nah. Nah. Ada masalah lagi nih. Kok nggak apa ya. Nggak. Nggak melihat liu gitu. Tidak kurang. Apa ya. Datar-datar aja gitu perubahannya. Nah. Di sini. Di animated container. Itu ada namanya attribute yang namanya width. Yang namanya curve. Nah. Curve ini kalau kita lihat. Curve ini membuat gini-gini. Jadi kan. P5. Nah. Jadi. Kak. Gambarin gini-gini. Nah. Nah. Tadi. Tadi sebelum dikasih. Si. Apa ya. Ya. Ini kan belum dikasih curve ya. Nah. Tadi. Geraknya itu kan gini ya. Size. Ini misalnya. Wait. Ini size. Ini waktu. Size. S itu S ya. Bukan jarak. Oke. Ini size. Ini waktu. Nah. Setiap menambah size. Itu ya udah. Dari 0 ke 1. Itu ya udah datar aja gini. Nah. Jika pakai curve. Maka. Grafik yang ini. Itu akan menjadi seperti ini. Oke. Nah. Oke. Kita merahin aja. Nah. Grafiknya akan menjadi seperti ini. Bisa. Bisa seperti ini. Nah. Karena ada banyak macam tuh. Curve. Nah. Nanti. Kita liatin di. Oke. Ini kan ya. Nah. Curve itu kan memiliki macam-macam tuh. Ada bounce in. Bounce in. Bounce in out. Bounce out. Declarate. Is in. Nah. Kita bisa milih tuh. Salah satu. Gitu kan. Nah. Kita save dulu. Jangan lupa. Nah. Terus di save. Mari kita coba. Oke. Tuh. Kayaknya kurang kelihatan. Soalnya. Kurang. Kurang gede. Kurang signifikan perubahannya. Jadi. Soba aja ya. Size-nya itu. Jangan plus 6. Eh. Plus 20. Tapi plus 60. Biar perubahannya itu signifikan banget. Doar. 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 Itu. Jadi. Jadi grafiknya itu gak lagi gini-gini. Eh. Gak lagi lurus. Tapi. Ada gininya. Kalau kita lihat di dokumentasi ya. Kur. Lur. Lur. Nah ini. Nah. Seperti yang tak bilang tadi. Itu. Kurve itu mengakibatkan perpindahan antara size ke waktu. Size-nya itu gak datar gitu. Jadi. Ada melengkung-melengkungnya gitu. Yang mengindikasikan ya pounds-nya. Seperti ini. Pounds it out. Nanti bisa deh. Dicoba sendiri gitu. Nah. Oke. Oke. Ya kayak gitu. Nah. Karena ini besar terus ya. Aku mau membuat satu button. Buat ngecilin gitu. Jadi caranya gampang. Kalau mau berkomunikasi dengan size-nya itu. Ya tinggal kita panggil aja. Nanti di elevated. Kita pakai elevated button ya. Buat membuat button. Selanjutnya kita pakai text. Kita kecilin nih. Kita klik semuanya. Nah. Ini. Terus. Nah. Karena onpress ini kan function ya. Tadi kita tulis aja. Function-nya disini. Nah. Jangan lupa. Kalau. Mau merubah sesuatu gitu. Di set state-in aja. Set state. Lalu. Ya apa yang mau kita ubah. Yang kita ubah adalah size. Jadi kita tulis aja size. Size. Kita kurangin misalnya sama deh. 60. Sudah. Nah. Ini kita save. Tuh. Pada button-nya. Kita coba. Duduk. Tuh. Bisa. Nah. Coba kalau pakai yang isim. Seperti itu penggunaan curve. Nah. Oke. Sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Oke. Oke. Sekiranya enggak ada. Oke. Widget kedua yang. Mau ku perkenalkan itu. Namanya. Sama. Satu circle sama container. Yaitu. Animated position. Wih. 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 Lupa bucaranya. Wih. Wih. Bentar. Nah. Yang kedua yaitu animated position ya. Nah. Animated position ini. Kan ini tadi animated container. Artinya menganimasikan perubahan-perubahan yang terjadi di container. Di container ini kan yang berubah size-nya. Width sama height itu yang berubah. Jadi ya itu. Maksudnya animated container gitu. Nah. Kalau animated position. Yang berubah berarti posisinya. Posisi dari apa? Dari child. Child-nya. Nah. Child itu kan apa ya. Bisa kita isi dengan berbagai macam widget ya. Biar nggak bosan kita lihat kotak-kotak terus. Yaudah kita coba icon gitu. Biar lebih bervariasi gitu. Icons. Icons-nya apa ya. Ini deh. Icons-nya. Tadi nunggu. Icon. Forward. Oke. Icon-nya forward. Duration. Seperti biasa. Duration itu kan butuh. Ini ya. Butuh. Seperti di dokumentasi. Butuh apa. Satu widget. Yaitu duration. Nanti. Dari duration kita. Kita apa itu. Kita isi add-nya. Setelah satu ini. Proper jawab. Nah. Inilah pokoknya. Satu dari ini. Kita isi. Kita gunakan second aja. Biar gampang. Nah. Oke. Nah. Ini sudah ada si. Apa ini. Icon. Ini ada icon-nya. Nah. Ini kan. Udah ada icon nih. Udah diisi semua. Tapi kan belum ada kontrol. Untuk mengontrol animasinya. Bagaimana caranya. Nah. Caranya itu gini. Karena ini animation. Position. Jadi kita akan merubah si. Position. Ya kan. Oke. Nah. Oke. Jadi di position ini kan. Ada yang namanya ini. Buat arah-arahnya. Ya. Ini kan mengatur posisi. Ya. Dari. Kalau tahu koordinat gitu kan. 0, 0. Nah. Ini kita coba untuk mengubah si koordinat itu. Dengan apa? Dengan mengisi akribut. Nah. Lagi-lagi. Ini. Kan. value dari top ini mau kita ubah-ubah. Jadi kita harus membuat variable terlebih dahulu. Karena ini top. Ini butuhnya adalah tipe datanya double. Jadi. Mari kita membuat. Satu variable dengan tipe data double. Double. Ya betul. Double. Weight. Direction. Berapa ya? 0 dulu deh. 0. Jadi nanti. Poinnya. Topnya itu dimulai dari. 0. Dan. Karena top itu kan artinya apa ya? Kalau. Top itu artinya sisi atas gitu kan. Nah. Sisi atas berarti bergeraknya nanti secara vertikal. Karena. Dimulai dari 0, 0. Nanti bisa nambah. Berarti nanti ke atas. Kayak gitu. Terus. Antara left dan right. Kita pilih right aja. Direction. Oke. Sampai sini itu. Kita udah memiliki top right. Oke. Pas terkembangan. Oh enggak. Enggak error. Oke. Jadi. Oke. Nah. Kita itu ingin mengontrol si direction-nya. Mengontrol si direction-nya ini. Menggunakan button. Seperti yang tadi. Caranya. Jadi kita itu. Harus menggunakan button kan. Berarti kita harus membuat button-nya dulu nih. Nah. Karena aku ingin. Dua button ya. Dua button ya. Itu kanan-kiri. Buat. Buat ngerakin ke atas. Ke kanan. Nah. Caranya adalah. Dengan row. Kalau kanan-kiri kan artinya. Kita susun secara horizontal ya. Jadi kita pakai row. Row terus. Terus itu kita. Apa ya. Oke. Kita bikin elevated button. Elevated button. Compress-nya itu. Nanti dulu deh. Text-nya. Vert. Vert itu menandakan vertical. Oh iya. Ini harus pakai text. Terus. Vert. Vertical artinya. Nah. Lalu. Yang kedua adalah. Apa. Itu. Apa sih namanya. Elevated button. Elevated. Elevated button lagi. Kita. Yang penting kan. Tampilannya dulu ya guys. Oke. Kita text. Horis. Untuk. Gerak horizontalnya. Oke. Kita sudah mendapat ini. Ya. Karena ini tampilannya. Jelek ya. Enggak di tengah gitu. Jadi kita. Ingin merubah tampilannya itu. Alignment-nya. Menjadi. Ketengah. Tapi agak misah gitu. Ada yang namanya. Main axis alignment. Space evenly. Jadi. Dari sini. Nanti. Nah. Sini kesini. Sini kesini. Sini kesini itu sama gitu. Jadi rapi gitu guys. Nah. Karena ini mungkin. Iconnya. Terlalu kecil ya. Kita buat size. Size nya. 100. 64. Yang ukuran-ukuran. Kali 8. Nah. Nah. Ini. Kalau kita klik. Belum ada apa-apa. Karena fungsinya. Belum kita isi apa-apa. Kita set state in. Direction nya. Kita ganti-ganti. Oh iya. Aku lupa. Kalau ini. Ini berarti harus bikin. Itu lagi ya. Harus bikin. Apa itu namanya? Variable. Harus bikin variable lagi. Oke. Kita buat aja. Move. Let's say. Yang tadi itu. Kita samain deh. Yang ini vertikal. Yang ini horizontal. Horis. Nah. Kalau ini. Nah. Nah. Karena top itu. Bergeraknya vertikal. Berarti kita isi. Nah. Variable vertikal. Nah. Yang ini dengan horizontal. Oke. Nah. Terus. Yang kita ganti. Untuk. Elevated button yang vert. Jadi ini. Kita mengganti vert. Menambah atau mengurangi. Kita tambah dulu aja. Kita tambah dulu aja deh. Oke. Untuk vertikal. Kita tambah dengan. Berapa ya. Perpindahannya. 20 aja. Sekali klik. 20. 20 ke atas. Apa tau ya. Lupa. Nanti aja kita buktikan. Set state. Nah. Set state lagi. Ini untuk yang. Merupai yang horizontal. Kita plus. 20. Nah. Oke. Kita save. Nah. Seharusnya bisa kan. Kalau kita kanan. Move ke kanan. Kiri ke kiri. Tetapi. Belum bisa guys. Kenapa belum bisa? Karena. Ini. Animate position. Harus. Apa ya. Istilahnya itu kan. Ini memposisikan kan. Nah. Suatu. Suatu. Suatu benda. Suatu widget. Yang ditaruh. Dengan positioner. Itu harus. Melekat pada. Suatu widget yang lainnya. Jadi harus ada. Kayak medianya. Buat menampung. Si. Widget yang ini. Widget yang dibungkus. Dengan animated position. Nah. Itu. Cara nakalinya. Ada. Kita bungkus dengan widget. Widgetnya. Ini sih. Widget yang bisa. Menampung width dan height. Yaitu. Bisa container. Bisa size box. Tapi kali ini pakai. Container aja. Yang familiar. Nah. Width. Nah. Ini kita memberi. Suatu arena. Kayak R arena. Nanti row-nya itu kan. Bakal pindah ya. Nah. Kita bikin suatu arena. Buat row-nya itu pindah. Jalan-jalan. Nah. Areanya berapa? 350 lah. 350. Buat width. Akhirnya sama ini aja. Kita 50. Oke. Nah. Sampai sini itu harusnya. Oh. Oke. Kita save dulu aja. Tuh. Wih. Wih. Kok belum move? Oke. State. Oh. Wih. Ini tadi sudah. Sudah. Oh ya kita perlu pakai stack Ya ini harus dipungkus pakai stack dulu Karena kan ini kan kontainer Jadi ini kayak kontainer Dalamnya animated Container atasnya ada sesuatu Caranya gimana? Caranya tinggal di stack Jadi ini container Ini kita bungkus pakai stack Kita pakai column dulu Karena stack itu kan ada ini ya Jadi kita itu harus pakai column Kalau pakai yang tadi itu Nah jadi guys Ketika kita melakukan animated position Yang harus kita lakukan itu adalah Kita harus menampung Si widget ini harus berada di suatu arena Nah gimana cara menciptakan arena? Yaudah kita tinggal buat aja kontainer dengan width 350 Atau kalau bingung ini batasnya dimana width Dikasih ini aja Decoration Kita kasih border Box decoration Border Kita kan butuhnya border ya Terus border Border All Width Width itu ya ketebalannya sih Sepertinya thickness Ini adalah besar dari arena Jadi Kita itu bisa merubahnya dari sini guys Nah Bentar Kalau kita berakhir gimana? Yaudah keluar Oh iya kita kan Belum bikin button yang Ke kiri Ke kanan gitu ya Oke Ya itulah Oke Let's Kita mulai dari awal lagi Nah Ini adalah posisi button Posisi widget pertama kita Di titik Di titik 0,0 0,0 nya berarti di sini Nah ketika kita hurry Jadi ya Ke kiri Ternyata ke kiri guys Bukan ke kanan Salah itu Oke Gak apa-apa Nanti Nanti digantilah arahnya ke kiri Tapi gak tahu apa caranya Ya nanti ada Mungkin ada icon yang backward gitu kan Mengingat itu kan icon forward Oke Intinya gitu guys Jadi Untuk menempatkan animated position Itu caranya Kayak tadi Kita mendeklarasikan animated position dulu Untuk melihat ini Untuk melihat apakah widgetnya muncul atau enggak Lalu kita bungkus dengan stack Untuk menempatkan di atas container Seperti itu Nah ini row ini sebenarnya cuman itu ya guys Apa ya Istilahnya itu buat Ya UI Biar estetik gitu Ya buttonnya Buttonnya bisa dimana aja sih sebenernya Cuman Kita batis ini Biar keren Oh biar gak bingung itu Floating action buttonnya Aku hilangin dulu Oke Kita hilangin dulu Tuh Kalau hilang Di animated ini Juga ada yang namanya Curve Curve itu ya Kayak tadi Cara menggunakannya Kita deklariskan curve Terus Curve Terus kita bounce Nah kalau kita bounce Nanti hasilnya akan jadi seperti ini Bing Bing Wittanya kurang Radikal gitu Berubahnya Oke 60 lah 60 Ya Oke 2 2 2 Ya seperti itu guys Animation Position Nah itu tadi Dua contoh Animated Full Sebenernya ada banyak sih Cuman Ya durasi lah Sebenernya ada yang Buat mengetahui circle-circle Dari animated Ada animated online Builder Container Crossfade Default text Style Ya nantilah Kapan-kapan Kalau Oke Sampai sini Apakah ada pertanyaan Oh iya Aku mau tanya Itu tadi Stek gunanya apa Tadi Oke oke Terima kasih atas pertanyaan Oh iya Di gambar aja ya Nah Dalam suatu Position Sebenernya ini kan Kan animated Position itu berarti Asal widgetnya Dari Position Ya Sebenernya Tidak gitu-gitu juga sih Cuman Untuk mengambangannya Kayak gitu Jadi Widget asalnya kan Position ya Nah Position itu kan Identik dengan Top right Yang mengindikasikan Suatu posisi ya Nah Kalau kita Tidak menampung Si position itu Dalam suatu Container gitu ya Jadi Meskipun dirubah ya Enggak ngaruh gitu Posisinya Nah kalau Stek Stek tadi gunanya Apa-apa Misal ini kan ada Container ya Container Nah Kalau 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 Kita tidak Menggunakan Stek Lalu kita hanya Menganimated Position Animated Position itu Letaknya Tidak Di atas Permuat Si container Melainkan Animated Itu Menggunakan Yang Wicis Itu Di dalamnya Di dalam Ya bukan di dalamnya Kita Menggunakan Kayak kita Menggunakan Mobil Nah kita Ada di dalamnya Mobil Jadi kita itu Termasuk Bagian dari Container Nah Kalau Di stack Stek Stek kan Artinya apa ya Kalau Pernah main Dota itu Kayak Kena Apa ya Itu kan Ada Dipunya Contain Itu kan Nge-stek Jadi Terus Menambah Menupuk Menupuk Yang paling Betul Nah Jadi Animated Positionnya Itu akan Ditumpuk Di atas Container Nah Kalau Ini yang Merah itu Animated Kita ibaratin Animated Nah Kalau Animated Positionnya Itu Menumpuk Di container Otomatis Ya Animated Positionnya Punya Ini Punya Apa ya Istilahnya Sudah Dilandasilah Walaupun Bisa disini Tapi Bisa Dilandasi Ada Suatu Yang Mengalasi Hadirnya Hadirnya Si Position Animated Itu Jadi Seperti yang Tadi Kalau kita Hanya Pakai Animated Positionnya Tidak Akan Terjadi Perubahan Karena Positionnya Masa Setupun Perubahan Tapi Tidak Ada Alasnya Buat Ditumpuknya Tidak Ada Jadi Ya Seperti itu Penggunaan Position Dan Stack itu Kalau Column Kalau Column Itu Kan Kayak Bawah Children Children Itu Kalau Dibuat Semakin Kebawah Kalau Row Kesamping Nah Kalau Stack Kalau Stack Itu Menumbuh Jadi Ya Gini Set 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 Terus Ada Lagi Set 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 Begitu Stack Bisa Dimengerti Apa Situ Jelas Oke Sama Oke Karena Tadi Itu Animated Foo Mungkin Aku Menjelaskan Itu Animation Yang Animation Yang Gak Tunggu Dari Gero Aja Dulu Kali Tunggu Semi Explicit Jadi Rada Susah Oke Widget Hero Widget Hero Seperti Ini Tampilannya Jadi Ketika Kita Mengklik Suatu Widget Dan Pindah Ke Page Lain Widget Itu Akan Bertransisi Morph Kalau Di PowerPoint Itu Ada Transition Morph Kayak Gitu Jadi Bentuknya Akan Mengikut Apa Yang Menuju Page Oke Langsung Kita Coba Oke Oke Nah Oke Gimana ya Apa Mending pakai Icon aja Kali ya Daripada Container Terus Kan Bosin Banget Oke Jangan deh Container Oke Container Container Let's say Kita punya Container Biar Mudah Let's say Kita punya Container Dengan Width Berapa 200 Kayak Tadi 200 Width Width Sudah Hide Hidth Nya Itu 200 Dan Color Kita Bukan Warna Warna Apa Warna Warna Apa Ini Itu Warna Apa Ini Ternyata Ada Bottom Overflow By 138 Kenapa Bisa Seperti Itu Ya Karena Ketika Kita Set Column Ya Udah Tinggi Suatu Column Ya Udah Segini Aja Artinya Apa Artinya Ketika Kita Menambah Suatu Children Lagi Ketika Satu Screen Ini Sudah Penuh Dengan Widget Maka Yang Terjadi Adalah Bottom Overflow Nah Gimana Cara Mengatasinya Cara Mengatasinya Adalah Dengan Memberi Suatu Widget Yang Bisa Ngescroll Yang Bisa Jadi Kalau Di Scroll Itu Kan Hidth Tidak Terbatas Tidak Terbatas Nah Karena Hidth Tidak Terbatas Maka Bisa Diberi Suatu Widget Lagi Di Kolumn Itu Widget Apa Yang Bisa Ngescroll 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 Itulah Salah Satunya Adalah Single Child Scroll View Nah Ini Tidak Perlu Ditambahin Apa-apa Karena Dengan Hanya Ini Widget Satu Ini Kita Bisa Ngescroll Nah Yolah Yolah Ngescroll Nah Ini Bisa Ngescroll Oh My God Tak Letakkan Di Pinggir Nah Ini Bisa Ngescroll Guys Ini Kok Aku Naruhnya Di Row Bentar Tidak Kesalahan Jangan Di Row Selek Banget Nah Kita Taruh Di Column Ini Column Children Column Itu Berada Di Dalam Kotak Ini Pesnya Disitu Nah Ini Jangan Lupa Koma Udah Ada Bakal Ada Di Bawahnya Sini Oke Karena Sudah Ada Di Bawahnya Ini Nah Kan Kita Mau Itu Misalnya Ada Kasus Kan Ketika Kita Ngeklik Si Container Maka Akan Pindah Page Nah Seperti Pada Pertemuan Nomor Pertemuan Kedua Mas Agus Kan Pernah Itu Mengajar Tentang Navigation Berpindah Page Nah Gimana Caranya Ya Gampang Yang pertama Yang jelas Kita itu Harus Memiliki Suatu Penampung On press On tab Yang bisa Kita isi Dengan Fungsi Ada yang Namanya Suatu Container Ini Ketika Kita ingin Mengklik Dan ada Action Di sana Maka Maka Bisa kita Bungkus Dengan Inwell Widget Inwell Inwell Nah Inwell Ini mempunyai On tab Intinya Kita Mencari Widget Yang ada On tab Atau On press Atau Inilah Buat Dialog Apa ya Lupa Ada On double tab Ya Kayak Nah Bisa pakai Ini Bisa pakai Yang namanya Saya gak pernah pakai Ini Tapi Gesture Textor Nah Ini kalau gak salah Ada Ada banyak Ada on press On long press On tab On tab Juga ada Nah cuman Tak kasih info Tak kasih info Widget yang baru Yaitu Inwell Inwell Oke Inwell Kita memiliki On tab Nah On tab Berisi apa guys Berisi Suatu function Nah Gimana cara Menafigasi Ya yang pertama Yang jelas Kita membuat Halaman terlebih dahulu Halaman Untuk apa Ya untuk Kita mau Navigation kemana Kita harus Membuat Tujuannya terlebih dahulu Ini homepage Kan Second page Second page Biar mudah Second page Kita membuat Second page Jangan lupa Import Material Bedar Biar Tidak Erot Sepertinya ada Sepertinya Kupertino Untuk Untung ketemu Nah ini Yang kita maksud Package Water Material Ini bisa kita Buat Stateful Atau Stateless Terkandung Karena kita Tidak ingin Tingganti State Ya udah Kita pakai Stateless Saja Oke Oke Kita namain Page kita Dengan Second page Ingat guys Yang ini Itu hanya penamaan file Jadi Nanti kalau Navigation Dengan nama yang ini Ya gak bakal bisa Karena yang nama Page nya itu Ya nama kelas ini Second page Nah oke Nah kita Buat Scaffold Seperti yang Tadi Kenapa Scaffold Karena Scaffold Bisa menaruh Body Dan Kalau Butuh Tapi Ya Gak butuh Jadi Pake Scaffold Pake Banding aja Karena gak ada Required Gak ada Property Atau Adribut Yang Required Jadi Jadi Oke Nah Nah Sekarang Kita itu Mau Menavigation Guys Nah Navigation Gimana caranya Ingat Pertemuan Dua Navigator Dot Push Context Root nya Pake Material Page Root Nah Builder nya Aku kurang Paham ya Fungsi Konteks Konteks Disini Yang banyak Yang banyak Itu Mungkin Mentor Yang lain Bisa Ngelaskan Oke Konteks Nah Ini Kita Nge-set Tujuan Dari Kita Routing Kemana Nah Karena Kita Ingin Ke Second Page Ya udah Kita ke Second Page Wih Wih Kok Gak ada Nah Second Page Nah Kita gak Importnya Secara Otomatis Kalau Kita Nge-click Dari Suggestion Nah Tips nya Itu gini Guys Tips nya Itu gini Kalau Kita Lupa Suatu Widget Suatu Widget Atau Apa Yang Kita Tulis Pertama Kalau Menulis Kode Itu Klik Aja Control Spasi Nah Ini Keluar Suggestion Itulah Nah Ini Ini Bisa Kita Tulis Misalnya Kan Kita Mau ke Second Page Nah Ini Ternyata Ada Second Page Tendang Klik Nah Kalau Gitu Lebih Hemat Lebih Tidak Menguras Otak Nah Kita Cek Terlebih Dahulu Ini Kita Biar Kita Error Kita Conten Save Dan Lalu Kita Klik Do Wait Kenapa Tidak Ini Nah Sudah Perganti Itu Si Widget Apa Page Sudah Perganti Oke Flashback Lagi Karena Ini Tidak Ada Button Pack Ya Udah Jadi Dibiarkan Nanti Kita Bikin Ini Ini Kita Tadi Mau Hero Animation Hero Animation Yang Mana Container Ini Akan Mengikuti Container Yang Di Page Lain Ini Sebagai Perantara Transisi Istilahnya Yang Keren Perantara Transisi Jadi Yang Perlu Kita Lakukan Membuat Container Lagi Tidak Harus Sesuai Value Nya Boleh Beda Beda With Misalkan With Nya Tadi 400 Kita Buat Full Aja Cara Buat Full Ada Ada Salah Satu Cara Membuat Nya Yaitu Double Infinity Nah Double Infinity Jadi Yaudah With Nya Double Infinity Yaudah Sampai Sini Set Itu Light 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 400 400 Terus Kita Kasih Color Biar Kelihatan Color 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 Colors Dot Misalnya Biar Keren Pindah Tidak Lalu Save Lalu Kita Cek Wow Sudah Pindah Ke Page Lain Tetapi Belum Ada Transisi Jadi Klet Klet Aja Itu Transisi Cuman Bukan Hero Transisi Bukan Transisi Yang Kita Maksud Nah Gimana caranya Yaudah Kita tinggal Meng Hero Kan Meng Meng Apa sih Urap Itu Membungkus 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 Container ini Dengan Salah Satu Yang Namanya Hero Nah Kenapa Merah Kenapa Error Ya Karena Kalau Error itu Pasti Curigain Mungkin Ada Require Nah Kalau Disini Ada Require Yang Ini Widget Child Nah Child Kita Sudah Punya Child Container Yang Tidak Punya Apa Yang Tidak Punya Itu Tag Object 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 Objek Itu Itu Objek Itu Bisa Apa Ini Udah Bisa Yang Lazimnya Membuat Hero Tag Ini Sebenarnya Buat Ini Penanda Penanda Jadi Antara Container Ini Dengan Container Ini Cara Mengenalinya Gimana Dengan Tag Salah Satunya Oke Kita Namain Aja Tag Itu Kotak Mengingat Untuknya Yang Kotak Kita Oke Keluar Nah Belum Ada Animasi Hero Belum Seperti Yang Di PPT Seperti Seperti Ini Sesuai Perluan lagi, antara kontainer ini dengan kontainernya di home base, itu harus kenalan, ya bukan kenalan harus berhubungan, nah gimana berhubungan, harus ada yang sama harus ada tag yang sama, ya itu itu katanya, nah tag-nya harus sama guys, jadi yaudah kita samain aja, tapi tag-nya apa tag-nya kotak, yaudah kita export juga kita save, jangan lupa nah oke tuh itu aja, udah ada eh, bentar kelihatan gak tuh jadi, ketika kontainer ini pindah ke page yang lain dua nah, ini tak saya kita tambahin ini aja, tak tambahin biar kita bisa ngeklik itu, terus terus apa itu namanya terus balik yaudah, kita on-tapin on-tap, terus pakai ini, langsung jangan lupa navigator .pop konteks, sudah deh oke, begini caranya itulah guys widget hero yang mana itu adalah salah satu widget dari implicit animation oke, sampai sini apa ada yang ditanyakan oke, permisi mas skill, ini waktunya sampai jam berapa ini waktunya sampai jam berapa takut kalau lebih gini, gini oke, sampai setengah sembilan masih kuat kan ya oke oke guys jadi, itu kan hero ya tadi ya dan tadi tidak ada pertanyaan kan oke, jadi aman oke oke, bagaimana oh kan, tadi kan ini ya aku kan sempat nunjukin twin ini ya twin ini ya twin itu sebenarnya apa ya rada expert cuman boleh lah buat kenalan gitu kan biar biar waktu belajar twinnya nanti gak waduh apa ini nah oke kita buat twin aja ya guys ya sambil menunggu setengah sembilan oke 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 kita buat aja di second page mengingat second page kan masih kosong ya masih suci masih suci nah karena masih suci yaudah kita buat disini aja guys caranya membuat sebelumnya twin animation builder apa sih itu twin animation builder nah jadi kan ini ya ketika kita membuat suatu animasi dari tadi itu kan kayak ada circle gitu guys animated container animated position nah itu circle-circle animated itu udah dilengkapi dengan dengan duration bisa transisi hidupnya sudah punya privilege gitu lah bisa guru bisa duration gitu nah gimana dengan widget-widget yang miskinakan miskinakan itu apa yang tidak termasuk circle circle-nya animated nah ada yang namanya twin twin ini mensupport untuk menganimasikan widget-widget yang tidak termasuk circle-nya animated container salah satunya itu nah bukan bukan salah satu widget-nya tapi salah satu widget-nya itu kayak ini icon-nya itu sebenarnya tidak itu loh tidak apa tidak termasuk animated content ya kan dia hanya berperan sebagai chart itu di animated content tidak ada animated icon itu eh ada gak ya cara-cara ada oh ada salah-salah salah-salah oke salah-salah ya tapi pengertiannya tetap sama ada suatu widget yang yang itu ini tidak termasuk animated cuman karena pengetahuanku belum seluas itu mungkin jadi kita umpah-makan aja umpah-makan icon itu tidak mempunyai animated jadi gimana yaudah kita bungkus aja dengan yang namanya twin animation builder waduh kok ini oh ini diinggal jangan diinggal nah karena ini karena tadi bodinya kita kita kolumkan guys biar children children kan berarti sama kita pakai twin animation builder nah twin animation builder seperti kata aku tadi ini sedikit sulit cuman gak apa-apa buat perkenal saling sulitnya kayaknya aku salah takdir dengan ini tapi gak lagi gunakan oke jadi twin twin ini mempunyai tiga artripet wajib yang diisi yaitu twin duration builder nah twin itu apa twin itu untuk menganimasikan suatu widget gitu kayak gitu kayak animated cuman kayak animate tapi ini terpisah twin twin ini butuh twin ini butuh value-nya itu butuh twin juga oh iya guys ini namanya generic FYI ini namanya generic buat mengkhususkan jadi yang masuk dalam twin ini hanya bisa double karena kita memang ingin merubah merubah nah di twin ini kan ada attribute end dan begin begin dan end nah kita ingin merubah itu value-nya apa? value-nya berubah double oke begin misal kita ingin membuat puter-puter ini ini kita buat beginnya segini end-nya karena putaran putaran itu kan berhubungan dengan P biar memutar value-nya P P kali berapa kalau P itu kan artinya 180 derajat jadi kalau n-nya 0 derajat ini sebenarnya bukan derajat ini kayak pemiringan kalau P ini jadi dia itu bakalan balik 180 derajat kalau P yang satu kalau kita kalau 2 berarti jadi full full loop 0 NP 5 oke duration ya biasalah kalau ada kalau bikin animation kita pasti sangat akrab duration duration ya kayak tadi second bisa kita isi mili second oke kita bikin aja mili second gitu ya biar beda nah mili second nah lagi-lagi builder builder ini apa sih sebetulnya builder ini sebenarnya untuk membangun membangun apa membangun sebuah nah ini yang dibutuhkan apa aja nah yang dibutuhkan adalah function build yang dibutuhkan adalah suatu function nah ini apa apa aja parameternya konteks widget boleem null nah sebenarnya ini agak menurut pengalaman yang konteks ini kan sebenarnya kayak gini itu konteksnya gak gak kepapak gak tahu aku pakai apa tapi tidak kita inisialisasikan dalam suatu atribut jadi rada rada useless jadi ya kira ini aja double ini buat value nanti itu ada yang namanya adalah namanya harus urut double value lalu ada yang namanya apa ini satu lagi ada widget widgetnya boleh nul ya bukan nulin sekalian nul itu maksudnya bukan nul ini kan cuman inisialisasi nama yaudah kita thread underscore biar kayak kosong gitu oke seperti builder-biddle yang lainnya kayak list builder itu memerlukan apa memerlukan yang namanya return return nilai kembalian nah kita ingin muter-muterkan suatu container jangan deh icon 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 gitu kan ya nah kita ingin muter-muterkan suatu icon yaudah jadi ada yang namanya widget transform dot rotate nah angle ini kan sudut sudut sudutnya diambil dari value nah value nanti kayaknya aku belum mempelajari lebih lanjut ya karena ini benar-benar kayak explicit explicit value ini nanti connect sama sama si wait tadi mana begin nah begin sama n-nya nanti antara ke 0 sampai ke p itu berubah di value jadi angle-nya kita isi aja kan value oke value dan apa yang ingin kita puter-putarkan guys tapi kan aku bilang icon yaudah kita buat icon aja ingat deklarasi icon seperti ini icon icon start apa ya yang keren gitu guys yang alarm jangan jangan 3 lah 3 pohon nah pohon pohon terus tapi kayaknya kalau icon biasanya size-nya kayak cincinan kan kita ubah nampak oke dari sini itu sebenarnya harusnya harusnya sudah bisa tapi saya tidak ya oh wait wait soalnya aku aku ini guys tadi nyoba itu di page pertama jadi ketika di restart itu ke ini 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 kita restart dulu aja siapa tahu kan aku juga enggak tahu kedua kedua kali bikin ini dan paling kedua kali gagal tuh enggak puter wait ada apa ada apa guys duration sudah oh aku tahu kenapa karena kita millisecond bayangin satu millisecond itu wakak enggak bisa lihat jadi ubah aja emang paling bagus second kayaknya pak standard manusia pak second yaudah wait wait ya wait uh muter guys yee muter uh nah aku itu udah coba kan berbagai eksperimen gitu ada mau mengkontrol si putaran ini menggunakan button udah kuset tapi kok enggak bisa gitu wait apa kita coba aja kali ya ini kan stateless kita coba gitu biasanya harusnya ketika di set ini masih masih itu soalnya apa ya ini kan engelnya itu kan ke value cara cara merubah value itu enggak tahu aku hilang cara bercampur tangan dengan value itu enggak tahu soalnya kan di builder kan kalau di builder itu mungkin bisa mungkin 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 tapi tapi enggak tahu ini kawinya itu itu dulu guys jangan jangan terlalu soalnya ini ya rada sulit nah animation animation itu ada yang kayak gitu ada yang buat muter gitu ada juga yang ini seperti kita itu itu bisa itu juga bisa 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 dibuat curve ada curve-nya jadi aku ada ada yang buat color soalnya twin itu rada bebas rada rada apa sih namanya rada fleksibel ya itu kata-katain dekat we color 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 ada oke oke kita buat color misal ada color yaudah karena double itu tadi double ya sekarang kita kita menyebabkan data baginya misal dari color red color red ke n n nya misal kita color dot blue terus duration kita ambil berapa duration second second satu biasa lah oke builder nya kan kayak tadi ya yang pertama itu gak berguna jadi kita buang aja terus ini color wait wait color color ini kan color color tetap value karena itu itu hanya mengisah rutin data jahres yang pertama nah ininya kita kosongi terus kita tutup dengan ini terus return return nya misal kita mau icon lagi icon icon container container height height 200 width width 200 color color nah color nya itu pakai value nah color nya pakai value lalu kita save nah ini guys yang itu yang berarti mas dalam twin dengan adanya masalah ini mungkin segini aja mini kelas singkat dari saya saya kembalikan ke mas Gio oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Tio izin stop share Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Maulana Arief ya sama-sama terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini saya selaku Kadif dari Mobile dan juga mentor Maulana Arief izin pamit undur diri dulu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih